Penembakan warga sipil kembali terjadi di Amerika Serikat. Anak-anak ikut menjadi korban dalam peristiwa ini. Penembakan berlangsung di dua tempat berbeda pada hari yang sama. Penembakan buta melalui terjadi di dua lokasi berbeda di Amerika Serikat. Tiga orang ditembak sebuah mal di Pittsburgh setu malam waktu setempat. Polisi Federal Amerika, FBI, telah mengkonfirmasi penembakan itu. Sementara ketiga korban telah dilarikan ke rumah sakit dengan dua korban dalam kondisi kritis. Polisi hingga kini masih menyisir pusat perbelanjaan tempat penembakan terjadi guna mencari pelaku. Sebelumnya pada Sabtu sore, tujuh orang juga menjadi korban penembakan di sebuah rumah di Douglasville, sebelah barat Atlanta. Dari tujuh korban terdapat anak-anak dan lima di antara korban penembakan langsung meninggal dunia. Dari lima korban meninggal, salah seorang di antaranya merupakan pelaku penembakan yang menembak dirinya sendiri beberapa saat setelah penembakan berlangsung. Sementara itu, dua korban lainnya hingga kini belum diketahui kondisinya.